Jadi penyakit yang paling sering menyebabkan kematian itu nomor satu masih penyakit kardiofaskular. Yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Dokter Christian mungkin bisa cerita pengalamannya yang pernah ditangani usianya segini apa? Yang paling muda, 24-25. Jadi biasanya kejalannya ada nyeri dada, ada berdebar-debar, sesak nafas, sama biasanya keringat dingin gitu. Keringatnya bukan karena kita habis lari-lari ya gitu, tapi kita duduk diem aja kita berkeringat gitu. Itu istilah awamnya keringat dingin gitu. Nah dari situ sudah mulai paham hal-hal yang perlu kita garis bawah pada saat misalnya tiba-tiba ada serangan. Nah kalau misalnya yang seperti ini terus langsung ke rumah sakit atau mungkin membiarkan orang Indonesia. Ditunggu dulu gitu, istirahat dulu, besok pagi aja gitu. Harusnya dok kasih saran dong dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang banget pagi hari ini bisa bersama-sama dengan sahabat premier untuk acara ngopi atau ngobrol pagi asik. Dengan rumah sakit premier Surabaya dan hari ini senang banget karena akan ngobrol sama seorang dokter yang luar biasa akan memberikan banyak informasi, edukasi, informasi terkait dengan penyakit kardiofarskular atau yang kita kenal dengan jantung koroner. Karena di Indonesia ini salah satu penyebab kematian yang tinggi. Nah apakah benar seperti itu? Nanti kita akan cari tahu, kita gali langsung dengan beliau. Selamat pagi dokter Christian. Halo, selamat pagi. Dokter Christian ini curcolnya akan banyak banget hari ini. Karena kan kalau denger penyakit jantung itu kalau ya langsung serem ya. Apakah benar? Memang benar ya di Indonesia itu adalah yang tertinggi. Jadi sampai sekarang di Indonesia penyakit jantung koroner itu adalah penyebab kematian paling banyak di Indonesia. Jadi penyakit yang paling sering menyebabkan kematian itu nomor satu masih penyakit kardiofarskular yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Nah ini yang penting. Terus yang kedua yang agak sedih lagi adalah sekarang lebih banyak diserangnya itu adalah usia-usia produktif. Berarti kalau dulu-dulu tuh mungkin yang usianya udah dewasa atau dal atau orang tua ya. Tapi kalau sekarang ada penurunan, ini dikatakan penurunan ya karena usianya banyak orang. Jadi sebenarnya bukan penurunan ya. Tapi karena semakin berkembangnya zaman, kemudian berkembangnya kemampuan mendeteksi penyakit jantung koroner juga lebih baik. Jadi makanya sekarang ini lebih sering diketahui, lebih banyak diketahui bahwa penyakit jantung koroner itu tidak hanya menyerang usia lanjut. Tapi dia juga bisa menyebabkan gangguan atau serangan pada usia yang lebih muda. Oke, dokter Christian mungkin bisa cerita pengalamannya yang pernah ditangani usianya segini apa? Yang paling muda, 24 atau 25. Tapi itu cuma 1 sampai 2 kasus ya. Tapi itu indikasi ya, indikasi bahwa yang usia produktif seperti itu aja kalau tidak menjaga kesehatan, olah hidup sehat dan seimbang itu memungkinkan terjadi. Memungkinkan terjadi. Kebetulan waktu itu memang orangnya kemuk ya memang dan kebetulan smoker berat gitu. Jadi memang itu salah satu faktor resiko yang bisa terjadi pada usia muda. Oke, berarti salah satu indikator yang jelas itu pasti adalah masalah badan. Mungkin bisa terlihat. Kenapa ya dok kayak gitu? Kalau smoke kan harusnya kan bukannya ke paru-paru ya? Paru-paru, oke. Jadi kita cerita sedikit tentang smoking ya, tentang merokok. Jadi merokok itu pada dasarnya asap yang dihirup, yang masuk lewat saluran nafas, masuk ke paru-paru. Dia itu terdiri dari banyak sekali satsat kemikal, satsat kimia yang bersifatnya itu oksidan kalau kita bilang. Jadi dia itu merusak pembuluh darah di dalam badan. Jadi meskipun dia masuknya ke paru-paru, tapi dia diserap ke pembuluh darah. Jadi dia berjalan di dalam pembuluh darah bisa menyebabkan kerusakan di dinding pembuluh darah jantung koroner. Sehingga menyebabkan bisa terjadi serangan jantung gitu. Jadi merokok itu adalah salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadi serangan jantung. Oke, kalau itu sudah mulai nangkep, tapi kalau misalnya hubungannya dengan berat badan. Kalau untuk dengan berat badan, itu biasanya kalau berat badan seseorang berlebih, biasanya itu kadar kolesterol di dalam darahnya juga tinggi. Nah, jadi kolesterol itu, itu yang sering menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung koroner gitu. Jadi karena ada tumpukan lemak, tumpukan kolesterol itu yang menyebabkan aliran darah di dalam pembuluh darah jantung itu gak bagus. Jadi alirannya gak bagus, menyebabkan ada sumbatan sehingga bisa menimbulkan serangan jantung. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda petik mungkin kegemukan, itu harus memperhatikan secara detail masalah kolesterol. Betul. Karena ya, tapi apakah mungkin ya dok, kurus juga kena kolesterol gitu? Bisa-bisa saja, karena memang pada dasarnya badan kita ini butuh kolesterol. Jadi kolesterol itu bukan sesuatu yang jahat gitu. Kolesterol itu tetap dibutuhkan oleh tubuh gitu, oleh tubuh kita dalam metabolismenya sehari-hari. Jadi, tapi kalau misalnya sahabat premier sekalian misalnya pernah mendengar ada istilah kolesterol itu ada yang baik, ada yang jahat gitu. Apa LDL dan? Yes, jadi ada namanya HDL itu yang baik, ada yang namanya LDL itu yang kolesterol jahat. Tapi gak ada LDR? Gak ada, adanya LDL aja kalau di kolesterol. Jadi, kalau yang bikin penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah jantung itu yang LDL, yang kolesterol jahat. Kalau yang HDL itu lebih jarang menyebabkan tumpukan lemak di dalam pembuluh darah jantung gitu. Jadi, apakah tetap dibutuhkan? Tetap dibutuhkan karena kolesterol atau lemak itu dibutuhkan badan kita untuk hormon gitu. Kalau untuk orang dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak biasanya untuk pertumbuhan, tapi kalau untuk orang dewasa biasanya tetap dibutuhkan untuk hormon-hormon, metabolisme hormon di dalam badan. Jadi, kolesterol itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi memang dibutuhkan, tapi dia tidak boleh berlebihan gitu memang. Yang saya dengar juga kolesterol juga bisa dibakar melalui olahraga bener gak sih dong? Betul. Jadi, memang kolesterol itu ada. Jadi, sebenarnya gini, kolesterol itu sebenarnya adalah tabungan kita di dalam badan kita gitu. Jadi, kalau kita maaf mengkonsumsi makanan terlalu banyak, itu disimpannya dalam bentuk lemak di dalam badan kita. Nah, kalau kita aktivitasnya tinggi, olahraganya banyak, atau misalnya pekerjaan kita sehari-hari membutuhkan tenaga kalori yang banyak, ya itu otomatis lemaknya itu pasti bisa dipakar di dalam badan kita. Oke. Nah, sudah tahu kurang lebih sebenarnya indikatornya adalah smoker dan kolesterol ya dok? Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, dan usia produktif terutama, bagaimana cara kita untuk mengendalikan penyakit ini? Bisa gak sih? Terus sama satu lagi dok, ini beneran ada riwayat turunan kah atau enggak? Oke. Jadi, mungkin ceritanya tentang faktor risiko dari penyakit jantung koroner ya. Jadi, penyakit jantung koroner itu, kalau kita misalnya teman-teman cyber premier ada yang browsing gitu ya. Pada dasarnya itu, faktor risiko itu ada dua tipe. Ada yang tipe tidak bisa diubah, ada tipe yang bisa kita ubah. Kalau tipe yang gak bisa berubah, itu adalah laki-laki, itu ternyata sialnya. Jadi, sialnya itu mempunyai faktor risiko terjadi serangan jantung lebih tinggi dari perempuan ketika di atas usia 40 tahun gitu. Karena memang kejadiannya lebih banyak pada laki-laki ketimbang perempuan. Kalau perempuan, itu biasanya kejadian sakit jantung koronernya itu di atas usia 55 tahun. Kenapa gitu? Karena kebetulan kalau wanita itu ada hormon perempuan, namanya hormon estrogen gitu. Itu kalau cyber premier pernah dengar. Jadi, kalau usia 55 tahun ke atas, seorang wanita itu biasanya sudah masuk ke usia premenopause atau menopause. Sehingga kadar estrogen di dalam darah itu turun. Nah, ternyata estrogen itu punya efek perlindungan terhadap pembuluh darah jantung. Jadi, itu mungkin yang menyebabkan kenapa kejadian serangan jantung atau sakit jantung koronernya itu lebih banyak pada laki-laki ketimbang perempuan. Jadi, kalau sampai 40 sampai 55 itu biasanya lebih banyak laki-laki. Kalau 55 tahun ke atas itu hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu faktor yang kita nggak bisa ubah. Karena ya sudah natural dari sananya, nggak bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Yang nggak dipungkiri, semakin bertambahnya usia, resiko terjadi serangan jantung semakin tinggi. Karena memang kalau bertambah tua seorang, itu pembuluh darahnya pasti semakin keras, semakin tidak lentur. Jadi, memang risiko terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung koronernya itu lebih tinggi. Nah, itu adalah faktor risiko yang kita nggak bisa apa-apakan. Karena memang itu naturally seperti itu. Tapi, bukan berarti kita nggak bisa melakukan pencegahan dong. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Yaitu, kita mencegah supaya meminimalisir adanya faktor risiko yang bisa kita ubah. Terutama dari pola hidup kita. Jadi, stop merokok. Kalau jadi, saya bukan bilang kurangi rokok, tapi stop merokok. Langsung straight to the point ya? Stop merokok. Karena tadi sudah kita cerita di depan. Kalau merokok, dia menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Tidak hanya di jantung. Dia juga bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah di otak. Itu bisa di struk. Di ginjal. Dia juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, selain merokok. Tentu saja tadi kita cerita berat badan. Nah, berat badan itu berarti dari pola makan kita. Harus lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Dan rendah lemak tentunya. Jadi, kurangilah makanan yang terlalu, yang digoreng. Nah, dok, kemudian jadi sekarang itu kan banyak ya diet-diet yang ya let's say banyak protein tinggi, ngurangin karbohidrat. Masuk juga di antaranya? Sebenarnya gini, mau diet apapun itu saya oke. Yang penting itu, yang paling bagus sebenarnya itu adalah yang balance antara karbohidrat, lemak, dan protein. Kita tetap butuh karbohidrat kok. Jadi, gak boleh dipotong. Kita tetap butuh protein. Lemak kita butuh sedikit. Tapi lemak itu kan kita bisa cari dari lemak yang lebih baik. Misalnya dari ikan. Atau misalnya dari nabati. Dan sebagainya. Jadi, gak harus melulu kita mengkonsumsi lemak hewani terus. Misalnya sate terus gitu. Jadi, ya jangan gitu ya. Sesekali mungkin boleh lah. Selama kita gak ada gangguan kolesterol atau tidak ada asam urat dan yang lainnya gitu. Mungkin sesekali boleh lah. Tapi, gak boleh sering-sering gitu aja gitu. Semuanya balance. Semuanya harus balance. Sama mungkin satu lagi yang bisa kita ubah adalah kebiasaan olahraga. Ini penting gitu. Kan apa namanya. Ternyata olahraga yang rutin itu menurunkan kejadian penyakit jantung koroner. Jadi, kalau olahraga yang disarankan. Misalnya, dokter saya ini orangnya gak punya fasilitas apa-apa nih gitu. Olahraga yang paling gampang di dunia. Jalan gitu. Itu paling enak pagi-pagi. Paling enak. Jalan satu minggu. Itu paling gak lima kali. Minimal 30 menit gitu. Itu patokan. Lima kali ya. Kadang-kadang gak nyampe itu. Biasanya memang suka bentrok sama bangun pagi memang gitu. Gak harus. Sama niat. Sama niat ya. Gak harus di pagi hari kok. Kita misalnya bisanya sore atau malam gak masalah. Yang penting ada olahraga. Minimal 30 menit dalam satu hari. Seminggu lima kali gitu. Nah, dari pola makan. Kemudian kita sudah tahu. Nah, dok. Tadi dokter sempat bilang bahwa olahraga juga penting. Iya. Tapi saya sering denger juga tuh dok. Overtraining malah juga jadi kena serangan jantung. Iya. Tapi orang yang overtraining seberapa sih? Terus tiba-tiba yang? Sebenarnya jangan dijadikan alasan kita tidak berolahraga karena takut overtraining gitu. Karena overtraining itu gak lah ya. Saya rasa itu alasan aja sih sebenarnya gitu. Cuman memang ya kita berapa kali mendengar ada kasus-kasus yang. Dari artis-artis itu. Dari artis-artis juga. Misalnya ada orang yang habis futsal, nyetir mobil, pulang ke rumah, sampai ke rumah tiba-tiba dia semaput pingsan di rumah. Ternyata langsung gak ada artis yang barusan beberapa waktu yang lalu itu ada katanya habis olahraga. Tengah malam di kamar tidur, tiba-tiba langsung meninggal di tempat tidurnya gitu. Jadi memang ya kita gak pernah tahu persis maksudnya gara-gara olahraganya yang over atau tidak gitu. Tapi biasanya yang seperti itu sudah ada indikasi dari jantungnya sendiri gitu. Jadi kita gak bisa, jadi sakit jantung koronir itu gak murni cuman karena satu penyebab. Dia harus berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung koronir. Dokter Christian, tapi mungkin gak sih itu karena kelelahan terus jadi akhirnya begitu? Bisa, tapi biasanya itu memang sudah ada sesuatu di jantungnya gitu. Jadi memang sudah ada kelainan, sudah ada sumbatan pada pembuluh darah jantung koronirnya. Kemudian aktivitas yang tinggi menyebabkan, jadi gini, kalau kita beraktivitas capek atau kita habis olahraga, heart rate kita, denyut jantung kita itu kan pasti cepat. Kita kan terasa berdebar-debar gitu kan. Nah, ternyata berdebar-debar itu menyebabkan suplai, kalau kita berdebar-debar itu membutuhkan suplai darah yang lebih tinggi di dalam otot jantung kita. Kalau misalnya awalnya ada sumbatan yang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi kebutuhan oksigen, kebutuhan aliran darahnya ini banyak, itu bisa menyebabkan terjadi ketidakseimbangan. Karena ya, butuh aliran darahnya banyak, tapi jalannya tersumbat gitu. Meskipun sumbatannya belum total 100%, tapi dia juga sudah bisa mengganggu, karena memang jantungnya lagi butuh banyak. Ya itu bisa saja menyebabkan keseimbangan antara, kalau kita bilang bahasa dagang itu suplai and demand gitu. Jadi, suplai and demand oksigennya terganggu. Nah, karena suplai and demand oksigennya terganggu, menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit jantung koronir juga terganggu. Bisa terkena serangan jantung juga gitu. Nah, kita kan gak paham nih dok, tersumbat atau enggak. Setelah dengerin dokter Christian bilang, harus olahraga, olah makan seimbang. Besok mulai olahraga nih, treadmill misalnya. Terus tiba-tiba gak tahu kondisinya, apakah tersumbat itu ada indikatornya gak sih dok? Oke, jadi biasanya kalau orang dengan penyakit jantung koronir, kejala yang paling sering muncul itu adalah nyeri dada. Itu kayak ditusuk gitu atau gimana? Iya, nyeri dada ya, bukan sakit hati gitu. Jadi beda. Jadi, nyeri dada itu, nyeri dada karena sakit jantung itu terasanya seperti dada kita ini seperti ditekan berat. Satu sisi saja atau? Bisa dimanapun. Jadi, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri. Kan kalau orang-orang kan bilang jantung kita itu biasanya di sebelah kiri, itu betul gitu. Terus, kalau nyeri di sebelah kanan, apa itu bukan jantung? Enggak. Ternyata nyeri karena sakit jantung koronir itu bisa anywhere di dada kita. Jadi, bisa di kanan, bisa di kiri. Dan biasanya itu nyerinya itu gak cuma di satu tempat, tapi dia ada penjalaran. Jadi, nyerinya itu bisa jalan ke bahu kita, bisa jalan ke punggung kita. Oh, itu yang kayak pegel-pegel gitu masuk gak? Masuk gitu. Barusan ini ada kasus saya kebetulan ketemu. Jadi, itu dia mengeluhnya seperti masuk angin. Terus, kemudian biasa kalau kita ini kan kayak bule ya, kalau sakit masuk angin kan dikerok gitu kan ya. Dikerok, terus ternyata itu heart attack gitu. Jadi, orang ini ternyata serangan jantung gitu. Jadi, ternyata dikerok, tidak membaik, dibawa ke rumah sakit, ternyata itu heart attack gitu. Jadi, dikerok dulu gitu. Jadi, dipijit-pijit dulu. Jadi, orang kejalannya seperti pegel-pegel, tapi pegel-pegelnya itu terasa hebat, berat gitu loh. Gak kayak biasanya gitu. Ada juga dokter Christian yang katanya pegel-pegel itu adalah kolesterol yang naik, ya kan? Ada indikator juga, somehow yang gitu. Jadi, kalau yang karena kolesterol naik pegel-pegel itu sebenarnya itu hoax ya. Ini, dibenarkan sekarang ya. Jadi, kalau kita pegel, misalnya kita habis makan-makanan, makan yang bebek atau makan seafood yang berkolesterol. Terus, kok, aduh aku kok sakit kepala ya? Apakah ini kolesterol naik? Itu, gak kayak gitu ceritanya. Karena, dari kita makan sampai dia dirubah jadi kolesterol itu butuh waktu. Gak mungkin secepat itu. Baru masuk ke usus 12 jari. Iya, itu berarti makannya mungkin terlalu semangat gitu. Artinya, makannya harus dikurangi kalau seperti itu. Jadi, itu hoax. Tidak ada hubungannya dengan kolesterol yang tinggi, terus jadi sakit kepala dan sebagainya. Oh, itu gak lain ya? Iya, lain. Tapi, balik lagi ke dokter Christian. Ini, kita perlu tahu gejala. Ya, kan? Ini penting karena kita, tadi kan yang pertama adalah sakit-sakit. Sakit-sakit. Pegel-pegel. Nah, kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan, dok? Oke, jadi, gak enaknya penyakit jantung koroner ini adalah gak banyak yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Jadi, sebagai pertolongan pertama. Jadi, memang, kalau memang sebelumnya kita sudah tahu, kita sudah punya riwayat sakit jantung koroner, itu biasanya pasien itu sudah menyiapkan obat yang ditaruh di bawah lidah itu. Namanya nitrat gitu. Obat golongan nitrat. Jadi, itu untuk mencegah supaya penyempitannya tidak hebat. Tapi, itu biasanya kalau pasiennya sudah tahu kalau dia punya riwayat sakit jantung koroner. Tapi, kalau dia gak tahu sebenarnya itu gak banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi, kalau kita merasa ada nyeri dada yang hebat, sudah 20 menit, tapi nyeri dada yang gak hilang-hilang. Sudah dipijet-pijet gak hilang-hilang. Sudah dikerok-kerok gak hilang-hilang. Kita gak ada pilihan harus segera ke rumah sakit. Karena, alat yang bisa digunakan untuk mendiagnosa, menentukan ini sakit serangan jantung atau tidak, itu hanya ada di rumah sakit gitu. Kita, kita gak bisa apa ya, gak banyak yang bisa kita lakukan kalau di rumah. Jadi, ya mungkin pengenalan terhadap gejala itu yang penting. Itu yang ditempel-tempel itu bukan sih dok? Ya, namanya EKG, elektrokardiografi. Biasanya itu kalau medical check semuanya dapat ya. Ya, betul. Itu biasanya, itu alat itu bisa digunakan untuk mendeteksi ada serangan jantung atau tidak gitu. Jadi, gejalanya itu bisa nyeri dada. Tadi saya tekankan, nyeri dada. Nyeri dadanya itu bisa menjalar. Bisa ke punggung, ke bahu, ke rahang gitu dan sebagainya. Kemudian biasanya disertai dengan perdebar-debar dan sesak nafas. Padahal gak lagi lari-lari. Tapi kok, aku ini lagi duduk. Tapi kok, nafasku kok tersengal-sengal gitu. Jadi, ya disertai dengan nyeri dada. Kemudian ada satu gejala lagi namanya keringat dingin. Keringat dingin. Ngerges gitu. Keringat dingin itu adalah kita lagi duduk, kita lagi diem. Mungkin ruangannya ber-AC, tapi kita keringatan. Kok bisa seperti itu? Karena metabolisme di dalam badan kita lagi tinggi-tingginya. Karena kita lagi merasakan nyeri gitu. Jadi, biasanya gejalanya ada nyeri dada. Ada perdebar-debar. Sesak nafas sama biasanya keringat dingin gitu. Keringatnya bukan karena kita habis lari-lari ya gitu. Tapi, kita duduk diem aja, kita berkeringat gitu. Itu istilah awamnya keringat dingin gitu. Nah, dari situ sudah mulai paham hal-hal yang perlu kita garis bawah pada saat misalnya tiba-tiba ada serangan. Nah, kalau misalnya yang seperti ini terus langsung ke rumah sakit atau mungkin membiarkannya orang Indonesia. Ya, ditunggu dulu gitu, istirahat dulu, besok pagi aja gitu ya. Nah, harusnya dong kasih saran dong dong. Ya, kalau sudah menemukan gejala seperti yang tadi saya sampaikan, sebaiknya langsung segera dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi, karena di rumah sakit itu ada alat namanya EKG. Itu alatnya bisa, itu sederhana dan tenaga medis pasti bisa menggunakan alat. Semua tenaga medis, dokter, perawat itu pasti bisa menggunakan alat itu. Dan alat itu bisa digunakan untuk mendiagnosa apakah sedang heart attack atau tidak. Seperti itu. Nah, itu yang paling simpel ya dok. Tapi kalau untuk dilayanan rumah sakit premier sendiri. Oke, kalau untuk dilayanan rumah sakit premier sendiri. Kita kebetulan rumah sakit premier ini adalah rumah sakit di Surabaya yang punya fasilitas pemeriksaan jantung yang paling lengkap. Salah satu yang paling lengkap di Surabaya. Jadi, kita punya berbagai modalitas. Kalau tadi kita punya alat EKG, itu kita punya beberapa. Kita nggak cuma punya satu. Kita punya alat namanya treadmill. Jadi, treadmill itu alatnya dada kita akan dipasang alat seperti EKG. Kemudian disuruh jalan di alat treadmill. Nanti kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Itu langsung bisa terlihat ya dok? Biasanya terlihat. 70% kita bisa kelihatan lewat alat treadmill. Kemudian untuk yang lebih canggih, kita punya pemeriksaan namanya CT scan jantung. Jadi, kalau CT scan jantung kita bisa otomatis melihat. Nah, kalau ini ada gambar jantung. Ini ada gambar pembuluh darah jantung. Ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau menggunakan CT scan jantung itu langsung kelihatan pembuluh darah kita yang tersumbat yang mana? Sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya sekarang sudah ketawa nih ada sumbatan gitu. Dan sumbatannya ini signifikan. Di rumah sakit premier kami juga bisa melakukan tindakan namanya kateterisasi jantung. Jadi, kalau kita pernah dengar yang dipasang ring, di rumah sakit premier itu sudah bisa. Jadi, fungsinya ring ini adalah kalau misalnya memang ada sumbatan pada pembuluh darah jantung koroner. Alat ini itu nanti akan... Kayak mompa gitu ya. Iya, dia akan menembus sumbatan pada pembuluh darah jantung koronernya. Kemudian alatnya ini akan... Apa ya? Kayak dikembangkan gitu. Ditiup gitu. Kita bilangnya dibalon gitu. Ditiup. Kemudian kita pasang ring. Ringnya itu kayak rangka gitu. Ditaruh di mana sih sebenarnya? Kita ada gambarnya kok. Coba mungkin next slide mungkin ya. Ini kalau yang... Ini adalah gambar pembuluh darah yang... Tersumbat. Tersumbat. Jadi, itu ada... Tersumbatnya itu karena ada penumpukan dari lemak gitu. Yang kuning ini yang lemak ya dok ya? Yang kuning itu lemaknya. Kalau yang sebelah ini yang pembuluh darah yang normal gitu. Dok itu benar ya dok ya? Kalau misalnya yang lama gak... Ini dia akan berkerak. Iya. Jadi kalau misalnya dia lama. Itu dia tuh akan tambah keras gitu disitu. Itu bisa gak sih dihilangkan? Ada beberapa cara. Tapi gak semua bisa dihilangkan dengan cara karakterisasi. Ada cara yang lain ya. Yaitu operasi jantung bypass gitu. Itu kalau kami di rumah sakit premier juga sudah rutin mengerjakan ini dari bertahun-tahun yang lalu sebenarnya gitu. Mungkin di... Nah, ini adalah gambar karakterisasi jantung ring tadi itu kalau saya cerita. Jadi, pembuluh darah yang tersumbat ini nanti akan ditembus dengan alat karakterisasi jantungnya. Kemudian alatnya ini nanti akan mengembang, expand. Dan nanti akan dipasang rangka yang kita bilang ring. Jadi kalau yang gambar paling bawah ini adalah gambar ring. Jadi ringnya itu bukan ring cincin ya. Tapi ringnya itu kayak... Bayangkan ring cincin. Ya, ringnya itu kayak apa ya? Kayak kawat besi gitu mungkin gitu. Tapi kecil? Kecil. Ukurannya kecil sekali. Satu milimeter, dua milimeter, sampai tiga milimeter gitu. Dimasukkan di pembuluh darah? Dimasukkan di dalam pembuluh darah, betul. Apa bedanya yang tadi A sama B sama C itu? Kalau yang itu prosesnya aja sih. Tadi itu kalau yang A itu proses pemasukannya. B itu proses rangkanya ditiup. C itu rangkanya. Hasilnya itu rangkanya itu akan ditinggal di dalam pembuluh darah. Dan itu aman? Dan itu aman. Dan itu sudah gak cuma di Surabaya. Di Indonesia bahkan di luar negeri pun ya tindakannya seperti ini gitu. Kurang lebih sama. Kenapa kok ada beberapa kasus yang sering saya dengar tuh pasang ring satu. Saya sudah pasang dua ring. Saya sudah pasang tiga ring. Kenapa itu dong? Pembuluh darah jantung kita itu tuh ada tiga. Ada yang kanan. Terus yang kiri itu punya dua cabang. Ada yang cabangnya ke depan. Ada yang cabangnya ke belakang. Kalau yang sebelah kiri. Jadi tergantung pembuluh darah kita ini yang terkena di sebelah mana. Mungkin tiga-tiganya bisa kena. Jadi ya mungkin dipasang ringnya bisa di tiga tempat sekaligus gitu. Atau misalnya tadinya di ujung. Kemudian sekarang yang di bagian atasnya gitu ya. Juga bisa terjadi. Jadi orang dengan sakit jantung koroner itu punya resiko yang lebih tinggi untuk terjadi sakit jantung koroner kedua ketimbang orang yang sehat gitu. Nah dok pada saat misalnya sudah dipasang ring. Sebenarnya apa yang terjadi dengan si pasien? Apakah merasa segar atau? Oke jadi itu memang tergantung dari kondisi jantung masing-masing pasien. Tapi paling tidak serangan jantung itu terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung koroner. Sumbatan yang sudah kita bebaskan itu pasti akan menghilangkan rasa nyeri. Satu. Kalau nyerinya membaik artinya aliran darahnya lancar. Kalau aliran darahnya lancar artinya kerja jantungnya juga bisa lebih baik. Jantung itu kan punya fungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh gitu kan. Nah sekarang kebayangkan kalau kabelnya atau tersumbat pipanya di dalam pembuluh darah jantung itu mampet. Ya dia gak akan bisa memompah ke seluruh tubuh. Artinya ya bisa terjadi gagal jantung. Kalau tidak tertangani bisa menyebabkan komplikasi hingga ke kematian gitu. Jadi ya tentunya pemasangan ring jantung itu paling tidak menyelamatkan dari kematian. Salah satu alternatif ya dok ya? Ya salah satu alternatifnya. Kalau bedanya ring dengan si bypass ini? Nah kalau bypass itu adalah operasi jantung. Jadi kalau ring jantung itu tuh prosedurnya itu kita sebutnya minimal invasif. Jadi operasi kecil gitu? Operasi kecil. Pasiennya sadar gitu. Pasiennya sadar kita biasanya aksesnya bisa melalui pangkal paha atau melalui pergelangan tangan. Nanti ada alat karakter itu jalan ke dalam jantung. Nah nanti dari situ dia pasang ring. Kalau bypass itu adalah tindakan operasi. Artinya kalau operasi besar pasiennya harus dibius total. Kemudian ya maaf dadanya harus dibuka. Benar-benar dibelah dadanya gitu. Jadi dibelah. Kemudian ini gambarnya. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu dibikin jalan baru. Dibaypas gitu. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu dibikin jalan baru. Dibaypas supaya aliran darahnya lebih lancar. Jadi ya yang lama ditinggalin. Dibayas tinggalin aja yaudah gitu. Toh kan sudah ada jalan baru gitu. Ini salah satu alternatif juga yang digunakan. Ini salah satu alternatifnya gitu. Yang menolong orang untuk jantung. Betul. Kalau yang ini apa ya dok ya? Ini sama. Ini sama. Jadi yang mungkin sahabat premier gak gitu tahu. Operasi bypass itu bisa kita lakukan. Cuman ngambil pembuluh darah yang untuk bikin jalan baru. Itu biasanya kita ngambil dari pembuluh darah kaki gitu. Kok jauh banget ya dok? Soalnya pembuluh darah di kaki itu apa ya? Elastis. Jadi kita bisa ambil. Kita bisa gunakan untuk di dada kita di jantung. Yang bawah ini bisa disambung lagi gitu. Jadi memang biasanya ngambil pembuluh darahnya itu dari kaki. Untuk bikin jalan di jantungnya. Itu namanya operasi bypass jantung gitu. Ini sahabat premier kalau tahu ya. Ini teknik. Teknik operasinya. Teknik banget yang bisa menyelamatkan alternatif. Salah satu alternatif untuk jantung koroner ya dok ya? Betul. Di rumah sakit premier kita sudah rutin kok ngerjakan ini. Dan sudah berpengalaman pasti. Nah dok. Kalau yang ini adalah salah satu alternatif yang diceritakan tadi. Tapi mungkin yang paling penting adalah memberitahu sahabat premier. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul banget. Tadi sudah di-share dari awal. Kalau kita jauh lebih baik dengan. Stop smoking atau merokok. Kemudian pola makan yang sehat. Seimbang. Dibarangin juga dengan olahraga. Kalau bisa sih mengetahui juga. Tanda-tanda yang sudah disebutkan dokter Christian tadi. Kira-kira udah agak-agak sakit dadanya. Bukan karena sakit hati. Atau kenapa gitu. Pegel-pegel. Terus udah mulai tanda-tanda dan indikasi. Dan perlu diingat juga sahabat premier. Ini sudah menyerang di usia produktif. Jadi kita semua harus sama-sama aware ya. Betul. Nah yang terakhir dok. Kalau misalnya kita ngerasa sehat. Dan gak punya turunan juga. Oke. Tapi suddenly terus itu ada riwayat begitu. Itu pentingnya medical check up. Oh iya sama satu lagi tadi menanya. Medical check up betul. Berarti ke dalam keadaan sehat. Kita tetap harus cek. Harus. Harus. Jadi sebaiknya kalau seorang laki-laki di atas 40 tahun. Itu disarankan satu kali dalam satu sampai dua tahun. Melakukan medical check up. Bisa meliputi rekaman jantung atau EKG. Threadmill. WSG jantung. Ataupun cek. Dan juga cek darah. Gitu. Itu sebenarnya bisa jadi indikator ya dok ya? Bisa. Bisa. Untuk mendeteksi. Tersumbat atau tidak. Banyak yang terselamatkan karena melakukan medical check up. Jadi ketahuan lebih awal sehingga penanganannya bisa lebih baik. Gitu. Oke. Baik mungkin yang terakhir dari dokter Christian. Untuk sahabat premier nih. Supaya sehat semua. Mudah-mudahan selalu terhindar lah ya. Mencegah. Lebih baik daripada mengobatnya. Silahkan dokter Christian. Jadi sahabat premier. Untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu. Stop smoking. Pasti. Karena merokok itu membunuh. Kedua. Pola makan kita harus pola makan yang sehat. Hindari makanan yang tinggi kolesterol. Tinggi lemak. Ketiga. Rutin berolahraga. Setidaknya kita berolahraga. Satu minggu lima kali. Selama setidaknya 30 menit. Ya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ini lengkap. Sudah dibahas oleh dokter Christian Pramudita. Spesialis jantung. Dan juga pembuluh darah. Dan mungkin ini juga akan jadi opini untuk kita semua. Supaya tetap selalu sehat. Dokter. Terima kasih sekali. Dan terima kasih juga untuk sahabat Premier. Saya menutup untuk ngopi asik bersama Rumah Sakit Premier untuk ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.